Hati anak manusia, supaya apa? Mereka tidak senang kalau manusia itu dekat kepada Allah Betul atau benar? Itu yang maksudnya proyeknya mereka Tangguhkan umurku, ilah ya umil kiamah ya Allah Dan beri aku kebebasan untuk menggoda anak manusia Kata Allah, silahkan Tapi engkau tidak akan mampu menggoda hamba-hambaku yang beriman Yang dekat dengan aku, kata Allah Allah tidak menarik, bu Ya itu dia Begitu sholat khusus, maka Rasulullah memberikan tip Supaya sholat pulau panjang dengan khusus saat itu Sholatlah engkau seakan-akan Engkau mau berpisah dengan dunia ini Ya Allah Kalau sudah bicara berpisah dengan dunia ini Alias mati Orang kalau sudah dengar gerbang kematian Yang semuanya saja pasti akan lewati Dalam hal ini saya ngalah, gak usah nganti Aku akan dibeli wibar Berusaha untuk kebaikan Kalau kita meminta untuk kebaikan itu Insya Allah akan dikasih oleh Allah Semoga semuanya semuanya dinar dengan tanjakan umur barakah Sehat walafiat Sejati yang melintah barakah Untuk ibadah kepada Allah Nah ini benar-benar kusus Allah Akbar Apa akibatnya? Hablul minamwa'nya indah Secara vertikal hubungannya Mesra banget sama Allah Orang kalau sudah demikian Bukan hanya sholat Masyid yang dilakukan Sholat-sholat sunnah pun Henteng untuk dijalani Betul? Sementara orang lain Pidur senyap Dalam tidur panjangnya Ngorok, ngemeh, mungker, ngiler Terlakan Hamba-hamba yang hebat ini Hamba-hamba pilihan ini Dia ambil air wudhu Dia hamparkan sejadah Dia rupuk, sucuk, cium sejadah Dia cuci mata dengan air mata kauban Dia cuci risang dengan jikir sepanjang pagi Dan dia cuci hati Ikhlas menjalani semuanya dikara Allah Semoga pulau panjang Dibangi kekuatan seperti ini ya Bu Cintanya kepada Allah Tidak ada tawar-menawar Dia tahu Sang kekasih sejati Tempat curhat yang paling setia Sang maha cinta Hanya satu Allah al-zawa-zawa Betul? Percintaannya kepada Allah Luar biasa Semoga kita bernasuk di dalamnya Itu yang nomor satu Pak Cirikas orang yang sholatnya Berkualitas Dan akibatnya Hubungannya Saya-saya Nomor kali Apa tandanya orang kalau sholatnya benar-benar bagus Kalau tadi secara Belum memang mohonnya indah Terhadap sesama manusia lain pun Mempesona hubungannya Bagaimana dengan kita? Lampu sibuk Sampai yang diubah Logang itu memang sulit diubah Ini lidah sudah lidah Aduh Saya juga terus pakak loh pada Yang kedua Mempunah hubungan baik kepada sesama makhluk Allah Dia mencintai Allah Dengan cara apa? Dia mencintai makhluk Allah yang lainnya Allahu Akbar Indah sekali perilakunya Dari satu kekusuhan yang hebat Lahilah satu jiwa yang suci Yang akhirnya melahirkan makhluk Kalimah Ini Hamba-hamba Allah Jadi tidak ada lagi kalimat begini Loh Ini kelihatannya Kusuk sekali loh Batuknya ini loh sampai mentau hitam loh Maaf ya pak Kekusuhan bukan dilihat dari batuk mentau hitam Jadi itu kejetun juga bisa mentol Itu ya Bukan dilihat dari bagusnya jilbang ucap kita Bukan dilihat mahalnya baju poko dan sarung serta kopiah itu Tapi dilihat bagaimana Hatinya punya hati yang mempesona Punya ahlak dul karima Sehingga apa? Mampu menghargai manusia lain Bukan gila harga Dia mau menghormati manusia lain Bukan gila hormat Betul? Hidupnya senantiasa apa orang ini Memanusiakan manusia lain Nguang kewang liok Bisa caranya Betul gitu pak? Kalau salah dimaklumi Lidah kita beda Ya bu nge? Masih mending gula Cina bisa coba Tiba sampai coba Kaisa cina Hahahaha Istana kan siap aja Kalau lu aini Subhanallah pak bu Indah perilakunya Dia seperti itu Dipikir menghormati orang lain itu gampang Tidak segampang membalikkan peraturan tangan Di ucapkan terlalu mudah Tapi dilakukan Semoga kita ada kekuatan Maaf Kalau yang harus kita hormati Kita hargai itu orang besar Itu perkara kecil Tetapi sebaliknya ketika kita harus menghormati dan menghargai orang kecil Demi Allah Itu perlu jiwa besar Tidak semua orang mampu untuk bisa menjalankannya Betul? Ya tak bu? Hanya orang-orang yang punya akhlak yang agung Akhlak yang mempesona Sehingga apa? Lahirlah satu akhlak yang baik Setiap ketemu orang Salam Senyum Sopan Sampun Sapa mereka Eh Tindah gitu loh Ketemu orang Nyapa enggak Salam enggak Nyakrut Nyakrut lagi Masya Allah gitu kan Semoga nih pak bu Orang itu senyum aja Kita perlu ngasih apa-apa dulu pak bu Senyum aja kepada orang lain Orang itu orang suka kepada kita Betul? Makhluk Allah yang dikasih dua hal Semuanya itu Di masang itu enggak bisa senyum loh pak Manusia itu dikasih dua hal Bisa nangis bisa tersenyum Ini hanya dimiliki manusia Nah manusia kalau enggak bisa senyum kan Luar biasa Semu Sopan ngomong binatang Nah ini dia ya Ya Allah Ini adalah yang kedua Akhla ini punya peran penting Di dalam apa? Dasar menghargai manusia lain Dasarnya adalah akhla Makanya saya mengatakan Indonesia ini pernah mengalami krisis Monetary Betul atau enggak bu? Tahun 19 mata Dolar dari harga 2000 Sampai mencapai 12.000 pada saat itu Harga bukan naik Tapi berubah harga Sampai ibu-ibu semuanya Mengeluh kepada bapaknya Belan jalannya pancet Tapi semua barang sudah pindah ya Pindah harga Kulo lalang, kopi lalang, sembarang Lalang Tapi lihat Sampai detik ini Alhamdulillah Indonesia Tidak hancur Hanya karena krisis monetet Bahkan teman saya dari luar negeri Telefon Mewah lu lihat Kenapa Indonesia sampai mengalami krisis monetet Karena Indonesia mengalami krisis intelektual Enggak banyak orang pinter katanya Saya ngomong, enggak masalah Buktinya betul Sampai hari ini Kalau hanya kurang ekonomi Dan kurang orang pinter Oh saya bilang tidak masalah Terbukti kan bu jawaban itu Oh sekarang itu banyak orang pinter Malah banyak masalah Betul Kenapa Karena kepinterannya tidak dibarangi dengan kecerdasan akhlaknya Kemajuan otaknya Itu lebih maju Kemunturan akhlaknya Lebih maju juga Bayang Tapi semoga Dengan kita sharing seperti ini Sehebat apapun kita Manusia itu tidak ada yang pinter Yang ada adalah ahli di bidang masing-masing Setuju kak bu Tidak ada orang pinter segalanya bu Ini yang membuat kita Kalau mengklaim segala-galanya Menjadikan orang arrogar Merasa diri paling benar Paling hebat Paling tinggi Paling kehormat Paling segala-galanya Ini sebetulnya kita mencapai titik rawan Bagi seorang manusia Betul? Ya Allah Subhanallah ye Maka dituntun Allah menilai seorang nampak Bukan pada saat di musholat Atau di masjid Tetapi keluar dari musholat itu Api orang aku yang Kau tunggu Mula Kau tunggu Pak bu Bagaimana Pak Tung sedang menolih Tentak Iko som? Sama tetang Lain Lain ya Hanya Coba Sampai Moga-moga Dengan bagusnya Sholat kita Maka amalan yang lain Itu bagus Yang kedua itu Adalah Sesama manusia Tidak boleh Saling Merendahkan Allah sudah katakan Ditegaskan Di dalam firman Allah Surat Al-Fujurat ini Seharusan jadi patoan Bagi bulan pancengenang Bahwa Hei manusia Baga Allah Engkau Aku ciptakan itu Semuanya Tersama Dari sepasang Laki-laki Dan wanita Dari sebuah Bangsa-bangsa Besuku-suku Tujuannya adalah Lita Arafu Untuk saling Berhubungan Dengan baik Janganlah Salah satu Merendahkan Yang lain Jangan salah satu Menghina Makhluk Allah Yang lain Dan jangan Meremehkan Mengecilkan Makhluk Allah Yang lain Sampai disini Bisa di copy Lanjut Lanjut Nomor tiga Apa dampaknya Refleksi Solat Dalam kehidupan Sehari-hari Yang ketiga Adalah Walamnya Bik Musiran Ala Maksiyati Orang ini Akan Semakin Jauh Dari Maksiyat Betul Kalau orang Solatnya Bener Maksiyat Solatnya Betul-betul Berkualitas Solatnya Betul-betul Khusuk Solatnya Keterima Maksiyat 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 Orang ini Akan Terhindar Dari Maksiyat Inna Solat Batang Ha'anil Fasya Iwal Mungkar Solatnya Benar-benar Bisa Mencegah Perbuatan Keji Dan Mungkar Pak Nyul Saya Wubuk Orang Yang Baik Bukan Berarti Yang Tidak Punya Dosa Orang Yang Baik Adalah Ketika Dia Berbuat Dosa Dan Ada Peringatan Dari Allah Maka Dia Segera Sadar Nah Ini Dia Langsung Apa Dia Ingat Allah Tan Mohon Ampun Fas 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 Ketika Dia Berbuat Keji Berbuat Dolim Berbuat Dosa Maka Dia Segera Sadar Ketika Peringatan Allah Itu Tiba Ibu Saya Tanya Ini Is Bye Terima kasih.